Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MC Klopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari MC Klopedia Al-Fatih Republik Demokrati Kongo baru saja menghebohkan publik Setelah sebuah video mengenai adanya gunung emas di negara itu viral di media sosial Dalam video yang tersebar terlihat banyak penduduk desa di provinsi Kivu Selatan Kongo Ramai-ramai menggunakan sekop, alat-alat lainnya, bahkan menggunakan tangan kosong untuk mencari emas Seperti di lansir Reuters dan Hindustan Times Video lainnya menunjukkan penduduk setempat membersihkan tanah yang menempel pada emas Dan mengumpulkannya di wadah lain Akibat viralnya video itu, pemerintah Kongo kemudian mengumumkan larangan aktivitas penambangan Setelah terjadinya demam emas di provinsi Kivu Selatan yang menarik ribuan penggali ke lokasi tersebut Pejabat pertambangan Kivu Selatan, Venan Burume Muhigiroa Mengkonfirmasi bahwa penemuan biji kaya emas di wilayah Luhihi pada akhir Februari lalu Telah menyebabkan demam emas Sehingga memberi tekanan pada desa kecil yang terletak 50 km dari ibu kota provinsi Bukavu Pada hari Senin 8 Maret, pemerintah menghentikan semua kegiatan penambangan di dalam dan sekitar desa Para penambang, pedagang, dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Kongo VARDC Diminta untuk meninggalkan lokasi tambang sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Penambangan subsistem, mengekstraksi mineral dengan peralatan yang belum sempurna Adalah hal yang umum di seluruh Republik Demokrati Kongo Dan penambangan emas artisanal tersebar luas di bagian timur dan timur laut negara penghasil emas itu Muhi Girwa mengatakan penghentian sementara kegiatan penambangan di daerah tersebut Akan memungkinkan pihak berenang untuk mengidentifikasi penambang artisanal Serta memastikan mereka terdaftar dengan benar di regulator pertambangan Kehadiran VARDC di lokasi tambang Dilarang di bawah kode penambangan Kongo Berkontribusi pada kekacauan di Luhihi Ketertiban harus ditekakan kembali dalam kegiatan pertambangan di Luhihi Tidak hanya untuk melindungi kehidupan Tetapi juga untuk memastikan pencarian emas yang diproduksi sesuai dengan hukum Kongo Demikian keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertambangan Tahun lalu, kelompok ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan bahwa Provinsi Kifu Utara, Kifu Selatan, dan Ituri melaporkan produksi resmi Lebih dari 60 kg emas artisanal pada tahun 2019 Tapi kenyataannya mengekspor lebih dari 70 kg Menunjukkan produksi yang tidak dilaporkan secara besar-besaran Nah, pemirsa Siklopedia Al-Fatih Sampai di sini percumaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!